Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan Hari ini saya sebagai pembuka Membacak YouTube channelnya Pak Mur Australia Ya ini yang punya ini Yang punya lagi nyepir Ini mau kasih ceramah nih di TK Islam Alhamdulillah Pak Ustadz Ustadz ini mau kemana kita? Kita mau cari tempat buka puasa Di kampung Ramadan Alhamdulillah Di kampung ini memang terkenal banget di Australia Kalau bulan puasa memang disini semua nih orang datang ngumpul nih Dari berbagai negara Bang ya? Dari berbagai negara Cuma satu niatnya Niatnya memerayakan Memerayakan Ramadan Festival Jadi gak mesti muslim datang ke situ Gak mesti muslim Bang ya? Gak mesti Tapi karena memang udah terkenal banget gitu Jadi makanan dari seluruh dunia ada tuh Nah kita mau cobalah Ya ujung-ujungnya kita mah cocoknya Indonesia Ini mau apapun dijual ya kita udah di kepala Waduh rendang Waduh rendang Lele kan Jadi gimana pun apapun yang dijual di otak kita udah Tertanam bahaya di Indonesia Siap 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 Oke kawan-kawan ya Apalagi saya ini kan baru sampai nih Pak Anto Oh iya 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 Ini Pak Mur baru sampai ke Sydney ya Perjalanan berapa jam Bang? 5 jam Dari Scott Head ke Sydney Wah 5 jam Terus dia telepon saya ke tadi Pak Anto Acaranya apa? Wah Bang ini lagi belanja sama istri Ayo berbuka bersama di kampung Islam Oke siap Pak Anto tau gak saya itu salah seorang Salah seorang gak Pak ya Pak Anto Iya Orang Indonesia yang takbir pertama kali di jalan Lakemba ini loh Itu demi Allah saya bilang Yang takbir pertama kali? Pertama kali Buat acara takbiran Di jalan seluruh Lakemba ini saya ikut loh Bener Diorganize oleh Asma Tau gak Asma ya? Iya 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 Yang aktivis Islam Perempuan itu Iya Dia yang organize Oh Nah saya ikut dia Dia panggil saya Bang bisa main alat musik Kak untuk takbiran Ikut saya Itu tahun berapa itu Bang? Akhirnya 300 tahun 14 tahun Wah Ikut saya loh Bang Takbiran pertama kali ya Jadi jalan jalan begini loh Pak Anto Oh menarik itu Menarik untuk saya Menarik bang karena kan irama takbirnya beda-beda ya kan banyak orang, ada orang dari Afrika ada orang dari Afrika kan gak kayak kita Allah, Abu Akbar, Allah mereka ada yang beda lho Pantau nah ternyata parkiran penuh semua kawan-kawan ya ini kita mau cari jalur jalan alternatif apa bang solusinya bang? solusinya bukan buka puasa bersama kayaknya sahur bersama kita mau cari tempat yang agak jauh jauh banget malah jadi di desa selanjutnya kita parkir disana nanti kita naik kereta api itu lebih aman dan lebih nyaman oke siap kalau jalan kayak gini aja pake peci di kota Australia itu rasanya gimana ada sesuatu yang luar biasa lah lupa bawa sarung bang saya mau bawa sarung tadi tadi kan mau pake sarung gak ada sarung, dingin banget kata Afrika, ngapain pake sarung bang? dingin, hancur nanti nah kita disini nih pantok dia tap gitu aja dia bunyi dia saya mau juga ya saya coba ya dompeknya bunyi gak ya bunyi juga loh pantok bang, sebenarnya kalau kita mau gak jujur kita gak usah di tap ya kalau mau lu ya nah kapri kalau diperiksa gimana? ha? kalau diperiksa? ya kalau diperiksa kena denda bang 200 dolar wah masih lumah ya tapi namanya kita orang jujur ya udah, tetep aja udah terbiasa jujur ya tap, tap, tap gitu kan di lakimbang kan juga seperti itu bang iya ya jadi tetep aja buka langsung masuk kalau tuh saya suka itu apa video kereta api menarik bener mana kita pantok disini depan sama aja pantok yang penting jangan gak masuk rame nih orang-orang ini mau kesana semua nih pantok kita berderi aja cuma harus bang taruh kaki disini ini denda 100 dolar 1 juta bawang alkohol 4 juta rokok merokok kalau gak boleh merokok 300 dolar alias 3 juta bahas alam bahas alam nah ini kita udah sampe pakai empai tuh pantok pantok lihat gak tuh tuh aduh besar ya pak pantok ya bukan ini bagian tidak ini gak iya ini dia udah masuk situ cuman yang utamanya yang ditutup jalan yang sebelah sini tapi ini juga udah bagian utamanya wih ada air tebuk sini pantok ini pantok makannya sini yang enak oh enak lihat lah pantok itu enak juga ini pantok nih wuis pantok kita masuk sini pantok tapi kita mau makan di sini loh nih kita makannya di sini nih pantok ini apa ya kak kita masuk ke dalam kita masuk ke dalam kita masuk ke dalam pantok pantok semiku sini pantok ini pantok menu nya nih coba lihat nih iya serius kan ini enak pantok ini belum dihidangkan kok udah baca niat bubak puasa enak-enak nih pantok 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 first rice and the one the spinach yes thank you oke terus oke oke the one what is that yes please apa tuh kak sorry chicken sorry chicken a chicken please wow mantap satu lagi kak ya saya yang bayar mantok saya ulang tahun hari ini biar gampang jadi kak 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 rendang ya rendang kari kari chicken please telur balado balado ya kak kak iya kak iya kak wuhuu eh kak makannya depan-depan nih habis makanan ini santai 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 saya bilang ini sebelum habis diinformasikan dulu gimana pantok mantap yang mana yang menarik itu ayamnya apa kari ayam semuanya semuanya menurut saya enggak tapi memang karenya buat enak emang enak banget hajar saya mau sedikit ngobrol sama bang bang saya kan dari jawa ya bang dari Aceh ya jadi waktu ramadhan di Indonesia ya saya ingat saya itu waktu kecil itu ya yang saya kadang-kadang masih mimpikan itu suasana ramadhan waktu sahur akhir itu sehabis sahur kita soat subuh nah habis soat subuh itu kita istilahnya mengumpul sama teman-teman kita ada istilahnya asmara subuh asmara subuh bang ya kalau kalau saya lupa namanya kalau di Indonesia tapi yang jelas kita kumpul sama-sama sama teman-teman kayak gitu bikin mercon dari bambu bang meriam meriam bambu karpetan itu karpet wah itu yang kadang-kadang saya kangen ya kalau di Aceh itu bagaimana bang sama sama kita malahan kalau belum puasa itu waktu kecil-kecil ya kalau waktu kecil saya itu suruh main perang main perang itu pake busi mobil busi-busi motor itu ada yang ditaruh itu ditembak tarik pake karpetan kalau ketemu orang mati atau yang kepala busi motor itu yang diisiin banyak korek lempar dilempar ke atas jamannya itu nah abis itu ada yang modal pake kayak kantok bilang gitu ada yang kaleng roti biasa tau kan kaleng roti itu itu yang dipake kartip itu bunyi juga ada itu kalau di Aceh ada cuman yang saya suka itu sebenarnya kalau kenakalan kita kuasa ini kan saatnya itu anak-anak kecil laki itu tidur di masjid semua pantok betul betul nah siap tarawek ini aduh pantok abis jambu orang habis nah hebatnya kalau gak salah saya belum puasa di Indonesia itu musim buah-buahan biasanya mangga lah jambu pokoknya ada selapa lah ada aja bang ya iya betul-betul pokoknya habis semua ya rame-rame waktu kecil-kecil ya kita ingat-ingat waktu kecil maling mangga maling jambu dimalingin semua ya pokoknya indah bang ya indah banget indah banget dan saya ingat itu kalau malam lebaran itu yang paling hari itu di Indonesia itu masa kecil saya itu saya ini jadi orang yang ngantar-ngantar jakat nah abis antar jakat kita itu bagian jaga lapangan epak bola sholat lebaran woh beli nasi goreng jauh pokoknya nasi gorengnya nek motor waduh itu enak cuma masalahnya orang sholat kita tidur tapi ya gitu namanya anak-anak iya iya tapi itu nikmahnya kalau di jawa itu mana bantok di jawa kalau di jawa itu tadi kalau bubuk habis bubuk bikin mercon bumbung lah kalau untuk mercon bumbung itu mercon bumbung itu bambu ya bambu bambu kalau untuk sore-sore ya iya biasanya malah olahraga bang main poli kayak gitu sehat berarti sehat main poli kayak gitu terus kalau sudah hampir jam 6 itu ada sebelahnya ning abang bilangnya apa? radio itu huuuu gitu bunyi serne gitu serne serne kalau kita serne itu suaranya sama serne kayak serne gitu hmmmmm Ờ oh abang abang, abang bilangnya serne serneng serne serneng kita bilangnya kita bilangnya futur nging itu bunyi serne akhirnya 1bu ya lari dong orangnya iya 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 nah sekarang kalau lebaran bang nah lebaran tanti tahu nggak bang sebentar sebentar ini yang banyak orang nggak tahu mungkin apalagi orang muslim ya saya itu yang paling senang karena saya dulu sempat waktu C19 mp atau SMA jualan kue untuk orang puasa kan, buka puasa ya, orang jajanan nah itu di jalan utama Pantau, di Aceh itu nah ketika suaranya bunyi, bunyi orang berbuka, orang Islam kan gak ada tuh nah itu orang-orang non muslim, itu pesta kora di jalan mereka jalan, anak-anak mudanya keluar, bener, kawan-kawan Chinese itu keluar itu waktu mereka, dan itu hebat loh bagus lah, karena jalannya sepi ya, karena orang Islam semua pada makan makan semua, jadi istilahnya ajang gaul orang-orang non muslim loh lihat banget ya nih, ini baru dengar saya saya, karena saya jualan, saya lihat, asik kan ya kan orang udah fokus kan, fokus buka puasa, sholat maghrib, lalu menunggu isha, baru mulai langsung nah itu asik ya, asik Pantau, bagus, luar biasa, sebenarnya sadar gak sadar, itu kayak di Aceh itu, kita sudah berbagi mereka punya waktu sendiri, dan mereka memilih itu kan, memilih wah yang sepi nih, gua bisa, bisa wah cari pacar atau apa, jadi jadi yuk, acara jodohan juga untuk mereka, sesama mereka gitu benar, benar, benar nah bang, sekarang kalau, saat takdirannya takdirannya, takdirannya sebelum lebaran nah, dulu kan yang, yang buat, membuat saya anak-anak senang, bahagia itu biasanya bapak atau ibu saya, membelikan saya baju bang ya nah, baju baru gitu ya nah itu bajunya biasanya terus saya lihatin terus, terus saya simpan di bawah kasur nah itu, membuat saya suatu kebahagiaan yang tersendiri bang itu di Aceh juga gak bang? beli baju, sama bang sama, sama, baju itu sangat apa ya baju, sarung gitu berarti sama bang ya karena gini, gak tau saya sama kawan-kawan yang lain baju yang kita beli, untuk hari raya itu merupakan baju yang memang ingin dibeli, saya tau sekali oh sama sekali ya ya itu kan tambahan baju kita nah kemudian itu, cuma dipakai perdana di hari raya ya baunya itu bang wah itu jadi, memang itu masa-masanya orang memang kecilannya ya kalau di sini ya, apa ya belanja untuk pakaian harian gitu tapi di, kita itu memang belanja baju hariannya itu setahun kali setahun sekali hari raya itu, wah itu nikmanya luar biasa teman-teman menurut saya nah itu dasar itu saya itu rindu kita iya iya dan kalau di sini ya gimana kita mau bilang bahagianya bahagia sih kalau misalnya, dulu kan dulu kalau solat lebaran di sini ketemu orang-orang Indonesia itu membatin rindu di sini iya 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 tapi tetep beda lah bang jauh 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 Pak Anto gak ada yang kriak-kriak sahur sih hahaha 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 tapi ya itu bang sekarang itu kadang-kadang kalau kita melihatlah sosial media ya kadang-kadang banyak juga yang komplain nah gimana awalnya jam setengah empat orang udah membangunkan jam satu wah itu terlalu wah teriak teriak gitu kadang-kadang wah itu gak cocok bagaimana dengan orang yang tidak kuasa orang yang non muslim kan kasihan juga mereka jangan gitu lah orang non muslim ini kalau menurut saya ini orang non muslim itu sangat mengerti iya iya mereka sudah paham lah oke oke ini jam tiga akan bunyi ada orang sahur paham mereka tapi kalau jam satu dibunyiin loh jangan hahaha nah itu lah hahaha oke oke bang kita jalan-jalan ya siap-siap kita lihatlah kampung miklam lah kayak Mbah ini ya kan siap-siap kebahagiaan kita nih datang ke sini apalagi saya dari kampung hahaha sama bang kita juga dari kampung terima kasih